Intro Kita dulu omset per hari mungkin bisa 10-20 juta per hari Sekarang itu dapat 1 juta itu aja udah bersyukur kita Omset turun drastis 75% Selama masuk pandemi ini kita bingung kita mempertahankan karyawan apa kita mempertahankan usaha kita Untuk itu atas arahan presiden Republik Indonesia maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang Sampai tanggal 16 Agustus 2021 PPKM yang diterapkan pemerintah berdampak banget lah sama omset pedagang Dimana kita dulu mungkin hitung lah omset per hari mungkin bisa kita dapat 10-20 juta per hari Sekarang itu hampir hilang semuanya sehari Dapat 1 juta itu aja udah bersyukur kita Dari lockdown ini kita udah berusaha untuk dagang kemana 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 Tapi kita gak menemukan apa yang kita harapkan gitu Awal buka sampai saat ini buka untuk masa-masa sulit dagang ya sekarang-sekarang ini Karena susahnya pembeli selama pandemi itu tutup baru buka hari Senin kemarin Dilemanya tuh dilema banget Bang Karena untuk kita merumahkan karyawan kita sendiri Kita bingung dengan alasan apa gitu loh Kita karyawan kita udah kerja sama kita bukan setahun dua tahun Bahkan udah tujuh tahunan ada yang sepuluh tahun Ada yang dari mulai kita buka toko kita udah pake karyawan dia Sampai sekarang tuh gak akan diganti gitu Tapi selama masuk pandemi ini kita bingung Kita mempertahankan karyawan apa kita mempertahankan usaha kita gitu Sedangkan karyawan itu harus digaji dong Bang Sedangkan omset kita, pemasukan kita sehari-hari gak ada Otomatis para pedagang berpikir bagaimana supaya untuk meminimalisir pengeluaran Ya salah satunya dengan merumahkan karyawan Jadi semuanya karyawan tuh udah keluar tinggal kita aja Ya mau gak mau ya kita memerhentikan karyawan Karena saya juga usahanya menurun Ya gak mungkin juga kan memperkerjakan karyawan Karena mereka kan juga harus makan, harus digaji Sedangkan harus ada pembagian untuk bayar kontrakan Pembagian untuk karyawan itu bingung Karena omset turun drastis 75% Kalau untuk kesulitan sih banyak ya Bang Kayak orang-orang yang berbelanjanya juga jadi sulit gitu kan Kayak dari kitanya juga mau bergerak juga sulit dengan PPKM ini Semua jalan disekat gitu kan Kita mencoba dagang mau kemana-mana gak bisa Mau tidak mau memang mencoba untuk beralih ke online Walaupun sangat sulit ya gitu kan Orang-orang di Tanabang adalah fokusnya ke offline gitu Kalau di online itu gak semenarif di offline gitu lah Bang Karena satu kalau di online kita Antara pedagang dan pembeli itu gak bisa bertatap ke secara langsung Gak bisa melihat barang yang dia pengenkan Ketika online dia hanya sebatas handphone Ya kan sebatas aplikasi Melihat foto-fotonya aja juga Sekarang online ada yang kurang jelas Ada apa gitu kan Kalau offline kan mereka bisa melihat langsung barangnya Jenis bahannya mereka bisa pegang langsung gitu Kalau online kan gak bisa Jadi berbeda karakter Bang Di online Tingkat persaingannya sangat tinggi Karena saya juga gak ngerti dan juga kondisi HPnya juga gak bisa Ini HPnya HP biasa Kalau online mereka itu lebih memilih makanan yang murah Murah meriah Jadi kalau misalnya online kan harus ada biaya tambahan Jadi mereka mungkin mikir lagi untuk makan makanan online Selaku pelaku UMKM menengah ke bawah Saya harapkan kebijakan untuk menunjukkan surat vaksin Untuk masuk ke Pasar Tanah Abang itu dihilangkan Karena kan faktanya saat ini banyak masyarakat yang tidak vaksin Belum vaksin karena beberapa faktor Ya kan diperpanjang lagi gitu Supaya ya pedagang di Tanah Abang ini bisa melanjutkan usahanya kembali Dari jatuh lah istilahnya Biar bisa bangkit lagi Gimana ya kalau misalnya PPKM terus berlangsung dibatesin Aduh kayaknya gak tau gimana caranya deh Karena sulit banget buat bertahan untuk di jaman sekarang ini sulit banget Jangan bikin peraturan seperti itu Memberatkan kita soalnya kebanyakan disini pengennya makan ya di tempat Jangan dibatesin Yang penting kan mereka sudah vaksin Yang penting mereka jaga protokol kesehatan Terus kurang apa lagi gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya